Pertama Menteri Mahathir Mohamad menegaskan bahwa pemerintah Malaysia tidak intervensi urusan dalam negeri China terkait kebijakan terhadap kelompok etnis muslim Wihur di Xinjiang. Sikap Mahathir ini sama dengan sikap pemerintah Indonesia. Kepala Staf Kepresidenan Indonesia, Muldoko, sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tak akan ikut campur urusan internal China terkait krisis muslim Wihur karena menyangkut kedaulatan negara tersebut. Muldoko mengatakan sikap pemerintah Indonesia itu sudah menjadi standar dalam hubungan internasional. Kendhati menolak ikut campur urusan internal China, Mahathir mengakui adanya penindasan terhadap minoritas muslim di Xinjiang. Malaysia mengadopsi kebijakan luar negeri yang selalu mengusahakan hak setiap negara untuk menyelesaikan masalah internalnya tanpa intervensi asing, katanya. Mahathir menyampaikan sikapnya saat menjawab anggota parlamen Chan Fong Hin yang bertanya apakah Malaysia akan membawa pengungsi Wihur atau mengirim mereka ke negara ketiga? Jadi, jika ada pengungsi Wihur melarikan diri ke Malaysia untuk perlindungan, Malaysia tidak akan mengekstradisi pengungsi Wihur meskipun ada permintaan dari Republik Rakyat China, ujarnya. Mereka diizinkan pergi ke negara ketiga karena mereka memiliki ketakutan yang kuat akan keselamatan mereka sendiri atau kemungkinan besar akan dianiaya yang menurut mereka tidak akan memberikan perlindungan yang adil di negara asal mereka, Imbuh Mahathir.